Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman semuanya Seorang seniman kaligrafi membuat konsep unik membutuhkan 18 jam dalam sehari untuk membuat Al-Quran terpanjang di dunia Baiklah, sebelum kita lanjutkan mari kita mengenal turunnya Al-Quran Inna anzalna'u fi laylatin mubarakah Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah Allah tidak sebut malam kapan? Dalam satu tahun ada 360 sekian malam Malam yang mana? Semua malam Inna anzalna'u fi laylatin mubarakah Ayatnya kedua Inna anzalna'u fi laylatin qadar Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar Malam qadar malam yang penuh kemuliaan Dua sifatnya Malam qadar dengan malam karaka Malam yang mana? Allah tak sebut Lalu kemudian datang ayat yang ketiga Maka dengan turunkan ayat yang ketiga ini Tereliminasilah sebelas bulan Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam berubah menjadi 30 atau 29 malam Karena malam Ramadan itu cuma 2 29 atau 30 Nah diantara 30 malam itu malam yang keberapa Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa Maka buka kitab Tafsir Ibn Qazir Ditulis oleh Imam Abu Fidah Ismail Ibn Qazir Atau disebut populer masyur dengan nama Tafsir Al-Quran Di sana disebutkan pendapat Pendapat pertama Abu Razir mengatakan malam pertama Ada pendapat yang mengatakan malam pertama Jadi nanti kalau ada orang menunjukkan Al-Quran malam pertama Itu ada pendapat Abu Razir pertama Ada yang mengatakan malam ketiga Ada yang berpendapat malam kelima Ada yang berpendapat malam ke tujuh Ada yang berpendapat malam ke sembilan Ada yang berpendapat malam ke sembilan Ada yang berpendapat malam ke lima belas Ada yang berpendapat malam ke tujuh belas Ada yang mengatakan malam ke tujuh belas Ada yang mengatakan malam ke tujuh belas Ada yang mengatakan malam ke tujuh belas Salah satu pendapat yang mengatakan malam ke tujuh belas Malam tujuh belas adalah satu di antara pendapat mazhab syafi'i. Dalilnya, Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam furqan. Malam pembebas, pembeda antara hak dan batil. Yaum al-tabal jam'an. Bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan kapal muslim dengan muslim. Tepat pada tanggal tujuh belas Ramadan hari Jum'an. Perang Bandar. Itulah dalil mereka yang mengatakan tujuh belas. Seniman asal Kasmir berhasil menorekan sedara baru pada dunia kaligrafi. Dalam waktu gurun tujuh bulan. Mustafa Ibn Jamin berhasil menulis seluruh ayat Al-Quran. Pada gulungan kertas berukuran 14,5 inci sepanjang 500 meter. Semuanya terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.